Dinas Pertanian Provinsi Jambi menganggarkan 6 miliar rupiah untuk program pengembangan produksi cabai se-provinsi Jambi. Proyek pengembangan akan dilakukan di lahan seluas 500 hektare yang juga melalui sistem penanaman kembali pohon cabai tidak produktif. Realisasi program pengembangan tersebut masih dalam tahap inventarisir. Program ini dalam rangka upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk menghentikan ketergantungan produksi cabai dengan daerah luar seperti asal Pulau Jawa dan beberapa daerah di Pulau Sumatera. Cabai kita sebetulnya kita ada program pengembangan cabai lebih kurang 500 hektare. Dan nanya besar juga. Tapi kena terlambat kita merealisasikan maka oleh Jakarta untuk rasionalisasi kita dipotong 50%. Jadi programnya sekarang kita sedang diterimkan kurang 6 miliar. Jadi mudah-mudahan bisa selesai. Rasionalan petani bisa mulai menanam, mereka amat. Doli Maulana, Jambi TV